Pedang Sinar Masjilid 15 Betapapun juga, Lam Hai Lomo tak kekurangan akal dan mulailah dia mempergunakan ilmu hitam, yakni memasang guna-guna untuk memikat hati gadis itu. Celakanya setelah guna-guna itu mengena, gadis itu tidak mendekati dia sebaliknya menjatuhkan cintanya yang terdurung oleh pengaruh ilmu hitam itu kepada Pet Jiu Giamong, sutenya. Di antara mereka sendiri sampai terjadi pertengkaran dan akhirnya Pet Jiu Giamong mengalah dan berjanji kepada Suhengnya untuk memberikan gadis itu kepada Lam Hai Lomo apabila Celak sudah masuk perangkapnya. Demikianlah, secara singkat dapat diceritakan di sini bahwa gadis perkasa itu masuk perangkap dan dalam keadaan tak sadar oleh pengaruh ilmu hitam yang dipasang oleh Lam Hai Lomo, ia dipermainkan oleh dua orang kakak beradik seperguruan ini. Akhirnya setelah sadar daripada pengaruh ilmu hitam, gadis ini mengamuk dan kedua kakak beradik itu tidak dapat mengalahkan gadis perkasa itu, sehingga mereka berdua menderita luka-luka tetapi dapat melarikan diri. Adapun gadis itu, saking marah dan menyesal, lalu membunuh diri dengan menerjunkan diri ke dalam jurang. Demikianlah, sekarang, Lam Hai Lomo teringat kepada gadis itu dan biarpun ia dan Sutenya sudah melihat adanya mayat gadis itu yang menggelepak di dasar jurang, tetapi sekarang ia menyangka bahwa Mo Bin Sien Kun adalah gadis itu. Waktu yang dijanjikan untuk mengadakan pibu memang tinggal sebulan lagi dan mereka telah bersiap-siap untuk mengalahkan Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun dua orang yang mereka anggap menjadi musuh besarnya. Tiba-tiba seorang pelayan datang menghadap Bu Cuci dan menyatakan bahwa di luar ada dua orang tamu minta bicara, aha, segala macam tamu, tahu tidak aturan kata Pat Jiu Giamong mencela. Mengapa di waktu begini datang mengganggu? Suruh saja mereka pergi untuk datang lain kali, Mereka katakan bahwa mereka datang untuk bicara tentang Siu Chia, Nona, karena itu hamba menganggap amat penting dan melaporkan kata pelayan itu dengan sikap merendahkan diri. Mendengar ini, semua orang tertegun. Kalau begitu, suruh mereka masuk saja ke sini kata Pat Jiu Giamong dan dari sikap jenderal ini saja dapat diketahui betapa besar pengaruh Pat Jiu Giamong. Yang kedatangan tamu dan yang menjadi tuan rumah adalah Bu Cuci, akan tetapi ia berani memberi keputusan begitu saja tanpa menghiraukan Bu Cuci. Suruh mereka masuk kata Bu Cuci pula kepada pelayannya itu. Pelayan itu keluar dan tak lama kemudiannya datang lagi diikuti oleh dua orang yang membuat semua orang yang sedang mengelilingi meja ini terkejut sekali. Dua orang tamu itu tak lain adalah Yap Bho dan Lan Giok. Pat Jiu Giamong dan lain-lain orang duduk saja, tak bergerak dari bangku. Akan tetapi ketika melihat nona ini, Kuitu lalu bangun berdiri dan sambil tersenyum-senyum ia berkata, Ah, kiranya kau, nona manis. Silahkan duduk. Akan tetapi Lan Giok tidak menghiraukan ayah, bahkan menengok pun tidak. Sebaliknya nona ini dengan tabah sekali lalu menghampiri Bu Cuci dan berkata, Aku datang untuk bertemu dan berbicara dengan cuan rumah. Bu Cuci menjadi serba salah dan hanya dapat menoleh kepada Pat Jiu Giamong untuk minta keputusan. Nona, kau murid Mobin Sien Kun, datang ke sini apakah atas perintah gurumu? Kau sudah mengenal kami semua, kalau ada keperluan bicara sajalah, kata jenderal itu. Lan Giok memandang kepada Bu Cuci. Apakah aku boleh bicara di depan mereka semua ini? Bu Cuci berdiri dan mengangguk sambil berkata, Kau duduklah dan bicaralah, apa maksud kedatangan kalian berdua ini akan tetapi Lan Giok tidak mau duduk. Dengan tenang ia lalu berkata, Kami datang untuk meminang anak angkatmu, yaitu Enci Sian Hwa, Bu Cuci menjadi merah mukanya. Aku tidak mempunyai anak angkat lagi eh, nanti dulu, jangan terburu nafsu, orang tua, Kata Lim Goan Suwe, yang lalu menghadapi Lan Giok. Kau hendak meminang Sian Hwa? Untuk kakakmu itu Lan Giok memandang kepada jenderal itu dengan sikap angkuh. Aku tidak bicara dengan orang lain, kecuali dengan cuan rumah. Bu Cuci Cian Kun, kau jawablah, Lam Hai Lomo gelap tertawa. Ha, 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 anak ini mempunyai nyali besar sebaliknya, Pat Jiu Giamong menjadi merah mukanya. Ia marah sekali, akan tetapi apakah yang dapat ia lakukan? Terpaksa ia menenggak araknya lagi dan tak mau bicara lagi. Bu Cuci bertanya, hanya merupakan pertanyaan kedua saja seperti yang dilakukan oleh Lim Goan Suwe tadi, Kau melamar Sian Hwa untuk kakakmu dahulu itu bukan? Ayah datang ini untuk melamar putri angkatmu itu yang akan dijodohkan dengan Song Bun Sem, bocah lancang Pat Jiu Giamong berseru lagi karena tak dapat menahan marahnya. Sian Hwa adalah muridku dan ia sudah dijodohkan dengan puteraku. Apakah kau datang sengaja hendak mengacau seperti dulu bohong? Kau sudah tidak mengakui enci Sian Hwa sebagai murid dan juga Bu Cuci bukan ayahnya sendiri. Kami datang secara baik-baik dan hendak mengajukan pinangan. Kalau kalian tidak setuju, kami pun tidak peduli karena enci Sian Hwa tidak terikat lagi dengan kalian. Akan tetapi aku melarang kalian mengganggu enci Sian Hwa dan menghalangi perjodohannya dengan Bun Sem Hening sejenak karena semua orang membelalakan mata mereka mendengar ini. Sikap gadis yang gagah ini benar-benar membuat mereka terheran-heran dan melongo. Kemudian pecahlah suara ketawa, bahkan Bu Cuci sendiri pun ikut tertawa. Eh, bocah setan. Apakah otakmu sudah miring? Dengan apa kau hendak melarangku berbuat apa yang kusukai terhadap anak angkatku sendiri tanya Bu Cuci. Dengan ini kata Lan Giok dan dalam sekejap metu saja di tangannya telah nampak Gim San Kim Chiam sepasang senjatanya yang istimewa, yakni kipas parak dan jarum emas. Sebelum semua orang tahu akan maksud gadis ini, Lan Giok yang sudah marah sekali dan menganggap bahwa Bu Cuci lah satu-satunya orang yang mengganggu Sian Hwa sebagai anak angkatnya, secepat kilat telah maju menubruk dan menyerang dengan sepasang senjatanya ke arah Bu Cuci. Panglima Bu Cuci memiliki kepandayan tinggi dan pengalamannya sudah banyak sekali, tetapi tingkat kepandayanya masih kalah jauh oleh Lan Giok. Biarpun ia cepat mengelak, tetap saja pundaknya terkena jarum emas dan baju perangnya ternyata kurang kuat menghadapi tusukan Lan Giok sehingga terobek dan kulitnya terluka. Anak gila Pat Jiu Giamong berseru dan dari tempat duduknya ia melancarkan pukulan lua ekang yang berat ke arah Lan Giok. Gadis ini mengagumkan sekali karena ketika ia mendengar sambaran angin dari kanan, ia cepat memiringkan tubuhnya sambil mengerahkan lua ekang ke arah kipasnya, mengebut ke kanan, sehingga hawa pukulan dari Pat Jiu Giamong terkena tangkisannya dan tidak melukainya. Pat Jiu Giamong marah sekali dan melompat berdiri, akan tetapi ketika ia mendorongkan kedua tangannya dengan sekuat tenaga ke arah Lan Giok, Yak Bong melompat dan menangkis pukulan ini. Mana bisa Yak Bong menandingi Pat Jiu Giamong, maka ketika lengannya beradu dengan lengan Lim Go Answe, ia terhuyung-huyung dan merasa lengannya sakit sekali. Pada saat itu, Lan Giok menubruk lagi dan kali ini kipasnya bergerak cepat sehingga sebelum dapat mengelak, kepala Bu Cuci telah kena totokan kipas sedemikian. Hebatnya, akhirnya Bu Cuci memekik ngeri dan roboh dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Selaka serupat Jiu Giamong dan sekali jenderal besar ini menyerang, Yak Bong terkena pukulannya pada dadanya, sehingga bekas jenderal ini terlempar ke belakang dan dadanya terpukul hebat sekali. Beberapa tulang iganya patah-patah dan Yak Bong juga menghembuskan napas terakhir tanpa dapat berteriak lagi. Lan Giok marah sekali. Pat Jiu Giamong, biar aku mengadu nyawa dengan kau ya lalu menyerang dengan dasyatnya, tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Kipasnya menyambar-nyambar menyerang Pat Jiu Giamong, mengancam tubuh bagian atas sedangkan jarum emasnya menyerang ke arah tubuh bagian bawah. Selain gerakannya cepat, juga ia mengerahkan tenaganya, sehingga setiap serangan merupakan bahaya maut bagi seorang tokoh besar seperti Pat Jiu Giamong sekalipun. General ini menjadi terkejut dan cepat ia melakukan perlawanan dengan ilmu silat Pat Kwa Jiu Giamong yang dimainkan dengan kedua ujung lengan bajunya. Untuk jurus-jurus pertama memang dalam kenekatannya, Lan Giok berhasil mendesak lawannya. Akan tetapi, tingkat ilmu silatnya kalah jauh. Pat Jiu Giamong mempunyai tingkat yang setaraf dengan Mobin Sien Kun, maka sebentar saja keadaannya berubah sama sekali. Lan Giok mulai terdesak hebat. Sepasang senjatanya kini hanya dipergunakan untuk menangkis saja, sama sekali tidak berkesempatan untuk membalas serangan lawan. Tiap kali senjatanya menangkis, selalu senjatanya terpental oleh hujung lengan baju general itu dan telapak tangannya terasa panas dan sakit. Beberapa belas jurus kemudian, kedua telapak tangan gadis itu telah pecah-pecah kulitnya dan berdarah, tetapi sambil menjigit bibirnya, Lan Giok melawan terus dan tidak mau melepaskan kedua senjatanya. Pat Jiu Giamong merasa penasaran sekali. Sudah empat puluh jurus mereka berkelahi, tetapi belum juga ia dapat mengalahkan Lan Giok. Ia mengerahkan tenaganya dan gadis itu makin terdesak, namun masih saja melakukan perlawanan mati-matian. Memang harus dipuji ketabahan hati gadis ini. Sedikit ia pun tidak merasa jerih, biarpun ia sudah tahu bahwa ia takkan dapat menang. Susiok, jangan bunuh dia berkali-kali ku itu berseru karena ia tertarik oleh kecantikan gadis ini dan merasa tidak tega melihat gadis ini tewas. Ayah, bunuh saja dia. Kalau tidak, ia akan selalu menghalangi perjodohanku dengan semua ilim swee berkata. Pat Jiu Giamong ragu-ragu karena sesungguhnya ia merasa malu kalau harus menewaskan seorang gadis muda yang tidak setingkat dengan dia. Sebaliknya, Lam Hai Lomo merasa kurang senang melihat muridnya agak tergila-gila kepada gadis ini, maka sambil tertawa ia berkata, Sute, menghadapi muridnya saja kau tidak dapat merobohkan apalagi menghadapi gurunya. Ha, ha, ha panas juga perut Pat Jiu Giamong mendengar ejekan suhengnya ini. Ia mengeluarkan seruan keras dan sepasang ujung lengan bajunya menyambarnya yang berbagaikan halilintar. Lan Giok tidak kuat menghadapi serangan hebat ini. Ia tetap menangkis, akan tetapi kipasnya patah dan ujung lengan baju jenderal itu menghantam lehernya dengan tepat sekali pada jalan darah yang penting di dekat lubang pernafasannya. Tanpa mengeluarkan suara, tubuh gadis perkasa ini terkulai dan ia roboh dengan gagang kipas dan jarum mas masih tergenggam meraterat. Nyawanya telah meninggalkan tubuhnya. Kuitu menubruk dan pemuda ini menangis. Siaw niaw. Siaw niaw, keluhnya sambil memeluk dan menciumi mukalan Giok yang sudah tak bernafas itu, tetapi masih hangat. Kuitu, mundur seru lenha air lomo dengan muka merah. Bodoh benar kau. Apakah kau mau mengikat diri terhadap seorang perempuan ini saja? Banyak wanita cantik di dunia ini dan seorang wanita yang sudah tidak bernyawa, apa gunanya tadinya? Kuitu hendak marah kepada susoknya dan ia telah memandang kepada susoknya dengan mati merah. Akan tetapi ia takut kepada suhunya, maka ia lalu mengundurkan diri dan berdiri dengan muka sebentar merah sebentar pucat. Ia melirik kepada Lim Swee dan kebencian mulai bersemi di dalam hatinya, karena ia menganggap bahwa Lim Swee yang menyebabkan kematian Lan Giok. Kalau Lim Swee tidak ingin menikah dengan Sian Hawa Lan Giok tidak akan datang dan binasa di tempat itu dan kalau tadi Lim Swee tidak minta kepada ayahnya untuk membunuh gadis itu, belum tentu Pat Jiu Giamong mau membunuh Lan Giok. Lim Goan Swee menyuruh orang-orangnya mengurus tiga jenazah itu, yaitu jenazah Bu Cuci, Yap Bow dan anaknya Lan Giok, kemudian ia menyiarkan bahwa Yap Bow dan Lan Giok datang untuk mengacau dan menyerang mereka, sehingga mengalami kematian. Gemparlah semua orang mendengar bahwa ada dua orang gagah berani menyerang tokoh-tokoh pimpinan Hiat. Jiu Pai dan sebentar saja, berita tentang kematian Yap Bow dan puterinya telah tersiar luas. Tiga hari kemudian, ketika Pat Jiu Giamong dan kawan-kawannya sedang duduk bercakap-cakap di dalam gedungnya, tiba-tiba di ruangan gedung itu muncul Mobin Sien Kun dan Tian Giok. Seperti biasa, Mobin Sien Kun memakai kedok, hingga wajahnya kelihatan buruk dan menyeramkan sekali. Apalagi pada saat itu ia sedang marah besar, sehingga sepasang matanya yang bening memancarkan cahaya mengerikan. Juga Tian Giok berdiri dengan muka pucat dan membayangkan kemarahan besar, sedangkan senjata pek Giok John Tian telah berada di tangannya. Jelas terlihat bahwa pemuda ini telah bersiap-siap untuk bertempur. Kedatangan Mobin Sien Kun ini mengagetkan semua orang, karena Mobin Sien Kun melompat turun dari atas genteng dengan ginkangnya yang luar biasa, sehingga tidak terdengar oleh mereka. Mobin Sien Kun, kata Pat Jiu Giamong perlahan sambil bangun berdiri dari tempat duduknya. Juga Lem Hai Lomo bangun berdiri menyambut. Pat Jiu Giamong, manusia tak tahu malu. Marilah kita bertempur seribu jurus sampai seorang di antara kita menggelep tak tak bernyawa di tempat ini kata Mobin Sien Kun dengan suaranya yang kedengaran menarik, halus akan tetapi menyeramkan. Mobin Sien Kun, sabarlah. Muridmu tewas karena dia sendiri yang memaksa kami, dia bahkan membunuh Panglima Bucuci, tak perlu banyak cakap. Kau telah berlaku kejam membunuh seorang anak-anak, sekarang tak usah banyak mulut memutar lidah, mari kita bertanding tua sama tua. Hendak kulihat sampai dimanakah kepandaianmu sekarang sambil berkata demikian, Mobin Sien Kun menggerakkan tangan ke pinggang dan tahu-tahu tangan kirinya sudah memegang sehelai sabuk merah yang panjang sedangkan tangan kanannya memegang sebuah cermin berbentuk bulat dengan gagangnya dari perak. Melihat sepasang senjata ini, baik Pat Jiu Giamong maupun Lem Hai Lomo berseru heran dan terkejut. Kau, Mobin Sien Kun, buka kedokmu. Perlihatkan dirimu yang sebenarnya, siapakah kau tanya Pat Jiu Giamong dan suaranya agak gemetar. Bangsat tua bangka, siapa yang sudi melayani kau bercakap-cakap. Bersiaplah kau dengan senjatamu agar kita dapat bertanding untuk menentukan siapa yang harus menggeletak dan mampus Pat Jiu Giamong tak dapat menjawab. Melihat sikap wanita berkedok ini, ia merasa ngeri juga. Sungguh pun sukar untuk dikatakan bahwa dia takut, Pat Jiu Giamong tak kenal arti takut dalam menghadapi lawan, Hanya senjata-senjata di tangan Mobin Sien Kun ini mengingatkannya akan seorang wanita pada puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba terdengar orang tertawa terkekeh-kekeh seperti ringkikan kuda dan sento huk, pendeta Buddha dari Tibet itu, telah berdiri menghadapi Mobin Sien Kun. Lim Go Answe, untuk apa melayani setan perempuan yang menjijikan ini? Pegang dan lempar dia keluar, habis perkara. Melihat wajahnya membuat aku kehilangan nafsu minumku, Pat Jiu Giamong dan lem air lomo mengejabkan matuk kepada Hwasyo yang lancang mulut ini, tetapi terlambat. Terdengar seruan nyaring dan berkelebat bayangan merah ke arah Sam Tohut, Buddha Kepala Tiga. Hwasyo murtad ini terkejut sekali dan cepat ia menangkis dengan lengan kirinya. Sebenarnya, kalau Sam Tohut sudah tahu akan kelihayan sabuk merah ini, ia tentu tidak akan berlaku sembrono menangkis dengan lengannya. Akan tetapi karena ia terlalu sombong dan memandang rendah, ia menangkis untuk memegang sabuk itu dan merampasnya. Tidak tahunya, begitu ia memegang sabuk merah itu, ujung sabuk itu bagaikan seekor ular telah melingkar dan membelit lengannya dan pada saat itu juga, lilitan sabuk itu makin bertambah erat dan kuatnya, sehingga terdengar suara kain robek karena lengan bajunya telah robek dan sabuk itu mencekik kulit lengannya, sehingga terasa sakit sekali. Ini masih belum hebat, kemudian Mobin Sien Kun lalu melompat maju dan menggerakkan cermin itu ke arah muka Sam Tohut dalam serangan yang hebat sekali. Cermin ini merupakan senjata luar biasa, karena bingkainya terbuat daripada perak keras, demikian pun gagangnya dan punggung cermin. Adapun kaca cermin itu amat berbahaya karena dapat membuat lawan menjadi silaumat tanya. Demikian pula Sam Tohut. Dengan luwakangnya, pendeta Tibet ini telah dapat meloloskan lengannya dari lilitan sabuk, akan tetapi tiba-tiba ia terpaksa harus memeramkan matanya sebentar, ketika cermin itu berkelebat di depan mukanya, karena cahaya dari cermin itu menyelaukan matanya. Ia masih dapat mendengar sambaran angin pukulan cermin, maka cepat ia mengelak ke kiri. Tidak tahunya, cermin itu digerakkan secara aneh dan cepat, kini meluncur tak terduga sekali dan menyerang leharnya. Selaka seru Sam Tohut dan untuk menjaga diri, tidak ada lain jalan baginya kecuali mengandung nyawa. Ia mengangkat kaki dan menendang, tendangan maut ke depan. Akalnya ini berhasil karena Mobin Sien Kun tidak dapat melanjutkan serangannya karena tentu tendangan itu akan mengenainya juga dan ini berbahaya sekali. Ia menaksir bahwa tendangan pendeta Tibet ini sedikitnya bertenaga seribu kati. Maka ia pun lalu mengelak ke belakang dan menggerakkan cermin dan sabuknya hendak menyerang lagi, tahan, Mobin Sien Kun tiba-tiba lem hai lomo melompat maju dan memalangkan tongkatnya. Aku datang hendak menuntut balas kepada Pat Jiu Giamong. Apakah tua bangka hendak turun tangan pula Mobin Sien Kun membentak marah, adapun Sam Tohut yang mukanya menjadi agak pucat itu telah mundur dengan hati lega. Tak disangkanya bahwa Mobin Sien Kun demikian liai, sehingga dalam dua jurus saja ia hampir mampus. Bukan begitu Mobin Sien Kun. Kau seorang tokoh besar ternyata kini bersepak terjang seperti seorang tukang silat kampungan saja kata lem hai lomo yang selain lihai ilmu silat dan ilmu sihir, juga lihai sekali lidahnya. Ular belang tua bangka, kalau ada maksud bicara saja, jangan sembarang menyebar bisa Mobin Sien Kun memaki. Lem hai lomo tertawa cekikikan. Dengar, Mobin Sien Kun. Kau tadi hampir saja membunuh Sam Tohut, hanya karena dorongan kemarahanmu. Demikian pula Sute, karena melihat muridmu membunuh Bucuci secara tidak tahu aturan sama sekali, maka ia lalu menegur dan hasilnya pertempuran itu membuat muridmu dan ayahnya tewas. Apakah yang aneh dalam hal ini? Kita sudah berjanji, beberapa hari lagi akan bertemu di lembah maut di Lok Yang, apakah kau sekarang hendak merusak janji itu dan menjilat ludah sendiri? Atau kau barangkali tidak berani menghadapi kami di sana, maka sekarang hendak turun tangan lebih dulu bangsa tua bangka. Kalau aku takut, apakah kau kira aku berani datang ke tempat ini? Kalian semua boleh maju mengeroyoku, aku tidak takut mati. Aku datang sekarang karena aku khawatir kalau-kalau kalian tidak berani muncul di lembah maut, Mobin Sien Kun, aku pun seorang laki-laki. Kalau memang kau berkepandayan, bersabarlah sampai datang saatnya kita berhadapan di lembah maut. Di sana kita boleh mengadu kepandayan, aku ulangi tantanganku, beranikah kau mengadu kepandayan di sana? Kata Pat Jiu Giamong. Aku tidak sedih dianggap pengecut dan membunuhmu di rumahku sendiri. Kalau kau nekat dan hendak menyerang kami, seranglah. Kami takkan melawan, coba hendak kami lihat apakah Mobin Sien Kun sudi berlaku serendah itu, menyerang orang-orang yang tidak melawan di rumah orang-orang itu sendiri. Mobin Sien Kun menjadi kewalahan dan kalah aturan. Ia menggigit bibir, kemudian dengan senyum sendiri ia berkata, tidak apa, biar kalian hidup beberapa hari lagi. Aku pun tidak takut kalian tidak datang pada waktunya, karena dimanapun juga kalian berada, akan ku cari sampai dapat dan untuk menghancurkan kepalamu. Ayoh, Tian Giok, kita pergi dari tempat busuk ini ajaknya kepada muridnya. Ketika mereka melompat keluar, Mobin Sien Kun masih sempat berkata kepada Sam Tohut, dan kau, iblis berpakaian dewa, jangan lupa, ikutlah datang di lembah maut kalau ingin merasai kerasnya tanganku. Sebentar saja, Mobin Sien Kun dan muridnya lenyap dari situ. Hebat dan ganas sekali teriak Biawta, orang pertama dari Kuai Kaujit Him yang memecahkan kesunyian yang mencekam ruangan itu seperginya Mobin Sien Kun. Mobin Sien Kun langsung ke Sian Hwe Asan di mana ia hendak berlatih untuk menghadapi pertempuran mati-matian dan hebat itu. Ia maklum bahwa musuh-musuhnya berkepandayan tinggi, maka ia hendak mengumpulkan tenaga dan melatih ilmu silat yang paling melihai yang pernah ia pelajari. Ada pun Tian Giok yang diam-diam merasa tak puas dengan sikap gurunya yang menangguhkan pembalasan dendam itu, diam-diam lalu ia pergi lagi ke Kota Raja untuk menyelidiki gerakan pihak musuh. Nyonya Yap hanya dapat menangis sedih saja dan ia memperhebat samadhi dan semlah yangnya untuk mohon kekuatan batin dari Yang Maha Kuasa, agar ia dapat menahan pukulan batin yang hebat itu. Tentu saja, Sian Hwe Asan, ini sekalian akan merasa bahagia sekali untuk menjadi walimu dan meresmikan upacara pernikahanmu dengan Song Tai Hiap, kata Ketua Nikoh dari Kelenteng San Pogtian ketika Bun Sam dan Sian Hwe Asan menghadap dan mohon pertolongan mereka. Dapat dibayangkan betapa gembira hati Sian Hwe Asan dan Bun Sam mendengar ucapan dari Nikoh Tua. Mereka berlutut dan mengaturkan terima kasih mereka. Peralatan pernikahan disiapkan oleh para Nikoh dan pada keesokan harinya, Bun Sam dan Sian Hwe Asan dalam pakaian pengantin menghadapi meja sembahyang. Baru saja upacara sembahyang selesai dilakukan, tiba-tiba dari luar menyerbu seorang pemuda yang langsung menyerang Bun Sam dengan memaki keras, Bang Sat, bersedialah untuk mati ketika itu, Bun Sam dan Sian Hwe Asan masih berlutut di depan meja sembahyang, yakni sedang mohon berkah daripada arwah-arwah orang tua mereka berdua. Ketika mendengar sambaran angin serangan dari belakang, Bun Sam bergerak ke kanan dan tahu-tahu tubuhnya telah melompat sambil memondong istrinya. Memang luar biasa gerakan Bun Sam ini dan membuktikan bahwa kepandainya benar-benar telah hebat sekali. Terdengar suara hiruk pikuk dan pemuda itu menendangi semua meja dan bangku dalam amukannya. Senjatanya menyambar-nyambar dan menghancurkan perkakas yang berada di dekatnya. Tian Giok Bun Sam dan Sian Hwe Asan berseru hampir berbareng. Memang betul, yang datang mengambuk itu adalah Tian Giok. Pemuda ini dalam penyelidikannya di kota raja, telah teringat kepada Sian Hwe Asan yang menyebabkan kematian ayah dan saudaranya. Kalau tidak karena Sian Hwe Asan, tak mungkin sampai terjadi peristiwa yang menyedihkan itu. Maka di luar kehendaknya sendiri, ia menuju ke kelenteng itu untuk mencari kalau-kalau Sian Hwe Asan sudah kembali ke kelenteng itu. Dan kebetulan sekali ia menyaksikan upacara sederhana dari pernikahan Sian Hwe Asan dan Bun Sam. Tentu saja melihat Bun Sam, naik darahnya dan ia menyerang kalang kabut. Tian Giok, apakah kau tiba-tiba menjadi gila? Mengapa kau menyerangku? Tanya Bun Sam dengan metel, terbelalak heran. Bangsat keji. Kau telah membunuh ayah dan adikku, ingin banyak cakap lagi. Cabut senjatamu dan mari kita menetapkan siapa yang harus menyusul ayah dan Lan Giok lebih dulu, apakah tamu? Adik Lan Giok Sian Hwe Asan berseru dan mukanya menjadi pucat ketika ia melompat menghadapi Tian Giok. Tian Giok mengangguk. Adikku Lan Giok dan juga ayah telah tewas, semua karena gara-gara suamimu ini, kata-kata ini membuat Sian Hwe Asan dan Bun Sam makin terheran. Bun Sam, apa artinya ini tanya Sian Hwe Asan kepada suaminya. Sian Mui, siapa tahu apa maksudnya eh, Tian Giok, sebetulnya apakah yang terjadi? Maka kau berlaku seganenjil ini. Apa yang telah terjadi dengan Su Heng dan Lan Giok akan tetapi, sebagai jawaban, Tian Giok melompat dan menyerang lagi, kini dengan Pek Giok Jon Pian, senjatanya yang lihai. Bun Sam terkejut dan penasaran sekali. Ketika Jon Pian itu menyambar ke arah kepalanya, ia mengulurkan tangannya dan sekali tangannya bergerak, Jon Pian yang lihai itu telah tertangkap olehnya dan dibetot sedikit saja senjata itu sudah berpindah tangan. Diam-diam Tian Giok merasa terkejut sekali melihat kelihayan ini. Hampir ia tidak percaya. Bagaimana Bun Sam bisa merampas senjatanya hanya dengan sekali tangkis saja? Memang Bun Sam sengaja mengeluarkan kepandayan simpanannya yang ia pelajari dari Butek Tiamong. Ilmu silat dari Butek Tiamong si Raja Pedang, memang khusus diciptakan oleh orang sakti itu untuk menghadapi semua ilmu silat dari empat besar yang lain, maka kini menghadapi serangan dari Tian Giok yang berasal dari ilmu silat Mobin Sien Kun. Ia dapat menggunakan ilmu silatnya itu dengan baik dan tepat sekali. Selain itu, tenaga luakang dari Bun Sam kini telah bertambah berlipat ganda. Tian Giok, berlakulah tenang dan adil. Bagaimana kau yang berjiwa gagah dapat menyerang orang tanpa alasan dan tanpa memberitahukan sebab-sebabnya lebih dulu? Ceritakanlah yang jelas, baru kita nanti pikir-pikir lagi apakah patut kau menyerangku secara demikian ganas. Tian Giok menutup mukanya dengan kedua tangannya ketika ia berkata dengan suara gemetar, Ayah dan Lan Giok telah tewas. Mereka pergi ke kota raja untuk meminang nona Sian Hwa guna engkau, apa? Mengapa begitu? Apa artinya ini tanya Bun Sam dan Sian Hwa mebelalakan matanya yang bagus? Tian Giok menurunkan tangannya dan nampak mata pemuda ini basah. Kau manusia kejam. Tidak dapatkah kau membayangkan betapa hebat akibat daripada penolakanmu terhadap adikku setelah mendengar dari sutai bahwa kau menolaknya, Lan Giok dan Ayah lalu diam-diam pergi ke kota raja untuk melamarkan Sian Hwa buat engkau. Kemudian agaknya terjadi pertengkaran dan adikku serta ayahku terbunuh dalam tangan Pat Jiu Giamong. Pucat bukan main muka Bun Sam dan Sian Hwa. Mereka saling memandang dan Sian Hwa menggigit bibir menahan hatinya yang telah menjerit-jerit. Mengapa Lan Giok berbuat hal yang aneh itu? Mengapa ia melamarkan Sian Hwa untuk kutanya Bun Sam dengan suara terputus-putus? Tak dapatkah kau menyelami jiwanya? Dia tidak mau dianggap penghalang bagi perjodohanmu dengan nona Sian Hwa. Adikku terlampau berbudi untuk bersikap kokau, egoisme, dan ia rela berkorban nyawa untuk Kalian Lan Giok Sian Hwa tak dapat menahan lagi keharuannya Dan gadis ini menangis terseduh-seduh sambil menutupi mukanya dengan sapu tangan. Lan Giok, keluh Bun Sam, keluhan yang keluar dari lubuk hatinya Dan pemuda ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang. Lalu Bun Sam menghampiri Sian Hwa dan menoleh kepada Tian Giok sambil berkata Tian Giok, sekarang taulah aku mengapa kau hendak membunuhku. Nah lakukanlah itu, aku takkan melawan. Kalau Lan Giok berani berkorban demi kebahagiaan kami, apakah kau kira kami pun takut mati? Inilah kami berdua, orang-orang yang telah menjadi sebab kematian ayah dan adikmu. Bunuhlah kami sambil berkata demikian, Bun Sam melemparkan senjata Pek Giok John Tian yang tadi dirampasnya kepada Tian Giok. Pemuda ini menerima senjatanya, memandang kepada dua orang yang berdiri di depannya itu dengan penuh kebencian, akan tetapi ia tidak mau menyerang. Sebaliknya ia berkata, aku bukan pengecut yang menyerang orang yang tak mau melawan. Kemudian ia melompat keluar dan berlari pergi. Para Nikou yang tadinya lari bersembunyi sejak pemuda itu datang mengamuk, kini keluar lagi dan memberes-bereskan tempat yang diobrak-abrik tadi oleh Tian Giok. Akan tetapi, Bun Sam dan Tian Hwa, tanpa bicara sesuatu, melompat keluar dan keduanya tahu kemana mereka harus pergi, biarpun keduanya tidak mengeluarkan sepatah katapun. Ke rumah gedung Pek Giokia Monglim Po Coan. Biarpun ia bekas buruku, aku harus mengadu nyawa dengan dia berkata Tian Hwa perlahan ketika mereka berdua berlari cepat menuju ke kota raja. Bukan kau lawannya. Serahkanlah dia kepada suamimu, kata Bun Sam. Mana bisa kita menjadi suami istri, kata Tian Hwa. Bun Sam berhenti berlari dan menyambar lengan istrinya. Keduanya saling pandang dan biarpun Tian Hwa tidak berkata apa-apa, Bun Sam seakan-akan dapat membaca suara hati dan pendirian Tian Hwa. Kau benar, Sian Moi, habislah semua, tiada artinya lagi hidup ini, jangan berkata begitu, Koko. Setelah apa yang terjadi dengan Lan Giok, memang tak mungkin kita menjadi suami istri dalam arti sedalam-dalamnya, namun, kita sudah melakukan upacara sembahyang dan kita sudah menjadi suami istri dalam arti umum. Kita tak akan berpisah sampai mati dan dapat menjadi suami istri dalam batin saja, Bun Sam memeluk istrinya sambil memejamkan matanya. Kau benar lagi, istriku. Kau benar, semoga Tian memberi kekuatan kepadaku, semoga nafsu berahi tidak mengotorkan hatiku. Aku mengerti maksudmu. Kita tak dapat menjadi suami istri sebelum Lan Giok memaafkan kita, ya, sebelum Lan Giok memberi ampun kepada kita yang telah menjadi sebab kematiannya, akan tetapi, Lan Giok sudah meninggal dunia, karena itu, Sian Hwa tak dapat melanjutkan kata-katanya saking terharu dan duka. Karena itu, setelah selesai tugas kita, kita akan bertapa di tempat sunyi. Kita berdua akan pergi diri dunia ramai untuk bersama-sama mencapai nirwana, Bun Sam menyambung dan Sian Hwa mengangguk. Mereka dua orang suami istri yang aneh ini lalu melanjutkan perjalanan ke kota raja. Karena merasa berdosa kepada Lan Giok, baik Bun Sam maupun Sian Hwa menganggap bahwa mereka tidak berhak untuk menjadi suami istri dalam arti sebenarnya dan rela berkorban perasaan dan menjadi suami istri dalam batin saja. Benar-benar luar biasa dan sukarlah ditemukan orang-orang yang memiliki peribu di tinggi seperti mereka ini. Ketika Bun Sam dan Sian Hwa tiba di kota raja, mereka menjadi kecewa karena Pat Jiu Giamong dan semua pimpinan Hiat Jiu Pai telah berangkat menuju ke Lok Yang. Bun Sam tidak tahu tentang tantangan mengadu kepandayan, maka ia tidak mengerti pula mengapa semua orang itu pergi ke lembah sungai Wong Ha itu. Akan tetapi, ia tidak ambil pusing dan segera mengajak Sian Hwa untuk mengejar. Agar dapat melakukan perjalanan cepat, ia memondong istrinya itu dan mempergunakan ilmu lari cepatnya yang luar biasa. Lembah sungai Wong Ha di dekat Lok yang disebut lembah maut memang amat berbahaya. Boleh dibilang tidak ada manusia yang berani mencoba untuk naik di lembah yang tinggi dan penuh batu karang ini. Selain batu-batu karang di situ runcing dan tajam seperti tombak dan pedang, juga tempat itu licin dan curam sekali. Sekali saja orang terpeleset, kalau tidak tubuhnya akan pecah-pecah kulitnya terkena batu-batu karang, juga ia boleh jadi hancur terjungkal ke bawah dan menimpa batu-batu di pinggir sungai, atau hanyut oleh air sungai Wong Ho, atau disambar oleh ikan-ikan besar. Pada siang hari itu, dua sosok bayangan orang tengah duduk berhadapan di atas batu karang yang bentuknya seperti bangku. Mereka duduk tak bergerak, tetapi mereka bicara perlahan. Kim Kong, adakah kau melihat perbedaan antara Lan Giok dan Cui Kim kakek yang duduk di hadapan Mobin Sin Kun menggeleng kepalanya? Memang, seperti juga Cui Kim yang hingga kini tetap kukagumi, Lan Giok adalah seorang gadis yang berhati mulia, bersih, dan gagah berani, dan semua itu karena kesalahan Bun Sem, bukan? Seperti juga dahulu dalam persoalan Cui Kim, semua adalah karena kesalahan Hong Kong, bukan tanya Mobin Sin Kun. Kim Kong Tai Su menarik napas panjang. Kalian orang-orang wanita selalu mau dimenangkan dalam urusan cinta, ya ah, memang demikianlah seharusnya karena wanita terbelenggu oleh kesetiaan dan kesusilaan, sudah menjadi haknya untuk menjadi ratu yang tersuci dalam soal cinta dan perjodohan. Aku tak dapat berkata sesuatu tentang Bun Sem, karena dia telah kusir dan tidak kuakui sebagai murid lagi. Kim Kong Tai Su nampak berduka sekali ketika ia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat itu, dari jauh datang serombongan orang ke arah lembah maut. Baik Kim Kong Tai Su maupun Mobin Siakun yang duduk bercakap-cakap, tahu akan hal ini dan tahu pula bahwa yang datang itu adalah rombongan pihak musuh yang jumlahnya belasan orang. Akan tetapi mereka tidak takut dan tidak menghiraukan. Kemudian setelah empat orang dari rombongan itu berlompat-lompatan di atas batu-batu karang dengan gerakan lincah sekali, sedangkan yang lain-lain menanti di bawah, tiba-tiba Mobin Siakun menjadi pucat dan bangkit berdiri. Tian Giyok. Mereka menawan muridku katanya. Ternyata memang betul, yang datang itu adalah Lam Hai Lomo Senjin Sian Su, Pat Jiu Giamong Lim Po Choan, dan Sam Tauhut. Adapun orang keempat adalah Tian Giyok yang dipegang lengannya oleh Lam Hai Lomo dan di bawah berlompat-lompatan. Setelah berada di bawah batu karang di mana Mobin Siakun dan Kim Kong Tai Su berdiri, Lam Hai Lomo dan kawan-kawannya berhenti lain berkata, Ha, 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 dua orang tua bangka sudah menanti di atas? Bagus, bagus hektometer dengarlah kalian Mobin Siakun dan Kim Kong Tai Su. Kalian lihat siapa yang telah kami tawan ini, si luman curang tak tahu malu, Lam Hai Lomo. Tidak malukah kau? Tidak merahkahmu kamu melakukan hal yang amat rendah ini? Kau dan kawan-kawanmu bukan orang-orang gagah, melainkan ular-ular jahat yang curang. Kalau kau sudah berani menantang pibu, mengapa sekarang kau berlaku curang dan menawan seorang anak-anak? Lepaskan dia dan naiklah ke sini untuk mengadu kepandayan kalau memang bukan seorang siaujin, orang rendah, yang berjiwa pengecut Mobin Siakun memaki-maki marah. Lam Hai Lomo tertawa mengikik. Sudah menjadi lazim bagi manusia untuk mencela orang lain tanpa melihat caca-cela dirinya sendiri dan agaknya kau pun mempunyai kebiasaan macam itu juga Mobin Siakun. Dengarlah kau, buka pelingamu baik-baik. Muridmu ini telah menyebabkan muridku ganku itu dan keponakan kulim swee pewas, oleh karena itu ia ku tangkap dan ku bawa ke sini. Akan tetapi, aku bukanlah orang macam kau yang meributkan soal memati dan hidup. Kalau kau dan Kim Kong Tai Su mau mengaku kalah terhadap aku dan mau menjadi anggota Hiat Jiupai dan bersumpah di sini, aku akan melepaskan muridmu dan mengampuninya. Nah, jawablah mendengar bahwa Tian Giok sudah menyebabkan kematian dua orang pemuda itu, bukan main kagetnya Mobin Siakun dan Kim Kong Tai Su. Dua orang gagah ini tahu bahwa kepandayan Tian Giok biarpun tidak rendah dan belum tentu kalah oleh murid-murid Lam Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong, namun tak mungkin Tian Giok dapat membunuh dua orang muda itu di hadapan tokoh-tokoh besar ini. Oleh karena itu, Mobin Siakun merasa ragu-ragu dia tidak percaya akan omongan Lam Hai Lomo, karena ia sudah tahu akan kelicikan dan kecurangan kakek itu. Maka ia lalu menoleh kepada Pat Jiu Giamong dan bertanya, Jenderal, betulkah apa yang dikatakan oleh Suhengu itu dengan muka merah saking marahnya, Pat Jiu Giamong mengangguk. Memang puteraku tewas karena muridmu aku masih ragu-ragu. Cobakan ceritakan apa yang telah terjadi, kata Mobin Siakun. Pat Jiu Giamong tahu bahwa Mobin Siakun tidak mau percaya kepada Lam Hai Lomo, maka ia lalu menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Ternyata bahwa setelah gagal menyerang Bun Sem di kelenteng dan bahkan terpukul hatinya melihat Bun Sem dan Sian Hwa menyerahkan mati hidup mereka di tangannya, Tian Giyok lalu cepat pergi mencari Pat Jiu Giamong dengan maksud hendak mengadu nyawa. Akan tetapi baru saja rombongan Pat Jiu Giamong berangkat, maka ia cepat mengejar. Karena ia melakukan perjalanan cepat, sedangkan rombongan Pat Jiu Giamong tidak tergesa-gesa, akhirnya ia dapat menyusul dan melihat Lim Swee dalam rombongan itu, naiklah amarah dalam hati Tian Giyok. Kalau tidak ada Lim Swee yang memaksa Sian Hwa menjadi istrinya, agaknya takkan pernah terjadi hal-hal yang amat menyedihkan itu, yakni kematian adik dan ayahnya. Maka tanpa banyak cakap lagi ia menyerang Lim Swee. Baiknya ada Pat Jiu Giamong yang dengan mudah merobohkannya. Lim Swee mencabut Kim Chiang Tu, sepasang golok emas, dan hendak membunuh Tian Giyok. Akan tetapi, tiba-tiba Kui Tu mencegahnya. Kui Tu melihat persamaan Tian Giyok dengan adiknya, yakni Lan Giyok yang dicintainya, tidak tega membiarkan Tian Giyok, sehingga kebenciannya terhadap Lim Swee menjadi-jadi. Ia lain menggunakan kekerasan, sehingga golok di tangan Lim Swee terpental. Hal ini menimbulkan kemarahan dalam hati Lim Swee yang segera menyerang Kui Tu. Pertempuran terjadi, akan tetapi mana Lim Swee dapat melawan Kui Tu. Kepandaian murid Lam Hai Lomo ini lebih tinggi dan sebentar saja, Lim Swee menggelep tak tak berfernyawa lagi terkena pukulan tongkat di tangan Kui Tu. Hal ini terjadi cepat sekali sehingga orang-orang tua yang berada di situ tak tempat mencegahnya. Melihat puterannya binasa, tentu saja Pat Jiu Giamong menjadi marah sekali, sehingga sekali serang saja ia membuat kepala Kui Tu pecah. Lam Hai Lomo hendak memela dan hampir saja kedua orang kakak beradik seperguruan ini baku hantam sendiri. Baiknya ada Sam Tauhut yang memberi ingat kepada mereka dan akhirnya kedua orang ini lalu membawa Tian Giyok, melanjutkan perjalanan ke lembah maut setelah mengubur jenazah Lim Swee dan Kui Tu. Adapun Tian Giyok yang melihat kematian Lim Swee dan Kui Tu, menjadi puas sekali dan di sepanjang jalan pemuda ini tertawa dan mengejek musuh-musuhnya. Tentu saja Pat Jiu Giamong tidak menceritakan sejelas-jelasnya kepada Mobin Sien Kun, hanya menceritakan bahwa Tian Giyok telah datang mengacau dan berlaku curang, sehingga dua orang muda itu telah mengalami kemarahan dan saling bunuh. Setelah mendengar penuturan Pat Jiu Giamong yang lebih jujur dan dapat dipercaya daripada Lim Hai Lomo, Mobin Sien Kun lalu berkata, kau menghendaki kami masuk menjadi Anggau Tahiat Jiu Pai. Hah, kalian ini mengira kami orang-orang macam apakah? Lebih baik kau melepaskan Tian Giyok dan aku mau memikin habis perkara kematian Lan Giyok, karena kalian berdua juga sudah kehilangan murid dan anak. Hatiku puas sudah tiba-tiba Lim Hai Lomo tertawa-tawa. Ha, ha, kau menghendaki supaya aku melepaskan muridmu ini. Nah, kau lihatlah sambil berkata demikian Leng Hai Lomo lalu melemparkan tubuh Tian Giyok ke bawah. Batu-batu karang yang runcing dan tajam menyambut tubuh pemuda itu dari tempat yang amat tinggi dan dalam keadaan tertotok, maka tentu saja pemuda ini tak dapat menyelamatkan dirinya lagi. Bangsat tua Mobin Sien Kun memekik marah dan sekali rembut saja ia telah melepaskan kedoknya dan mengeluarkan sepasang senjatanya, yakni cermin dan sabuk merah. Kalau hari ini aku tidak membunuhmu, matipun aku tidak dapat meram dari tempat yang begitu tinggi, Mobin Sien Kun lalu melompat ke bawah. Sungguh Ginkang yang amat mengagumkan sekali. Kim Kong Tai Su tidak tinggal diam dan menyusul kawannya, melompat turun, sehingga kini dua orang ini telah berhadapan dengan Leng Hai Lomo dan kawan-kawannya. Melihat Mobin Sien Kun tanpa kedok, Leng Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong tertegun dan menjadi pucat. Ternyata bahwa dugaan Leng Hai Lomo dahulu tidak salah. Yang berdiri di hadapan mereka, masih tetap nampak cantik jelita, adalah gadis gagah perkasa yang dulu mereka lihat sudah menggeletak tak berfernyawa di dasar jurang. Gadis yang dulu mereka permainkan dengan pertolongan ilmu hitam dari Leng Hai Lomo. Cui Kim Leng Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong menyebut nama kecil Mobin Sien Kun hampir berbareng dan keduanya lupa bahwa mereka menghadapi lawan-lawan yang amat lihai. Ya, aku cuwi Kim dan sekarang majulah kalian. Kita bertempur seorang lawan seorang dalam sebuah pibu yang jujur. Setan tua, kau boleh pula mempergunakan ilmu hitamu kalau kau mau, aku tidak takut kata Mobin Sien Kun kepada Leng Hai Lomo yang memandang pucat. Sute, kau majulah menghadapinya, biar aku menghadapi Kim Kong Tai Su kata Leng Hai Lomo dan dari kata-katanya, mudah didengar bahwa kakek yang selamanya tidak mengenal takut ini, sekarang merasa ngeri kalau harus menghadapi Mobin Sien Kun. Su Heng, kau lah yang menghadapinya. Kau yang bertanggung jawab penuh untuk menghadapi Cui Kim kata Pat Jiu Giamong Lim Po Chuan, sehingga terdengar aneh pula karena jenderal yang tinggi besar dan kosen ini pun memperlihatkan sikap takut-takut. Kim Kong Tai Su tertawa geli. Ah, benar-benar lucu. Kini kalian dua orang tua bangka ketakutan seperti anak kecil melihat setan. Siapa menanam pohon, dia sendiri memetik buahnya. Apakah benar-benar kalian dua orang yang berhati kejam dan keras takut menghadapi Cui Kim? Kakek sombong, siapa takut? Akulah yang akan menghadapinya. Tiba-tiba Sam Tauhut melompat maju menghadapi Mobin Sien Kun dan kedua tangannya telah memegang kebutan dan Kim Lyong Pang. Kini setelah bersiap sedia dan memegang senjata, Hwasyo Tibet ini tidak merasa jerih kepada Mobin Sien Kun, apalagi setelah Mobin Sien Kun melepaskan kedoknya sehingga tidak kelihatan menyeramkan seperti biasanya, bahkan kelihatan cantik dan bersih. Sam Tauhut, kau sudah ingin mati? Baik, majulah Mobin Sien Kun menggerakkan cerminnya di depan dada sambil memasang kuda-kuda. Sebelum kedua orang gagah ini menggerakkan senjata masing-masing, tiba-tiba dari bawah batu karang itu melompat keluar sesosok bayangan yang lincah sekali dan tahu-tahu seorang pemuda telah berdiri di situ. Pemuda ini bukan lain adalah Tian Giok. Tentu saja semua orang membelalakan mati mereka dengan penuh keheranan. Bagaimana Tian Giok yang tadi dilemparkan ke dalam jurang yang demikian tingginya mendadak bisa hidup kembali dan melompat naik? Jawabannya segera terdapat dengan munculnya bayangan lain yang gerakannya demikian cepat dan luar biasa, yang melompat dari bawah batu karang itu sambil memondong seorang gadis. Orang ini bukan lain adalah Bun Sem yang memondong Sian Hwa. Pemuda perkasa inilah yang dengan kebetulan sekali sudah tiba di bawah batu karang ketika ia melihat tubuh seorang pemuda terlempar dari atas. Dengan cepat Bun Sem melompat dan menyambar tubuh pemuda itu dan alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa pemuda itu adalah Tian Giok yang berada dalam keadaan lumpuh tertotok. Cepat ia memulihkan jalan darah pemuda ini dan mendengar apa yang terjadi di atas batu karang, yakni lembah maut. Setelah keadaan Tian Giok sehat kembali, dengan pertolongan Bun Sem, Tian Giok di bawah melompat ke atas dan setelah hampir tiba di atas batu karang Bun Sem melemparkannya dengan tenaga luar biasa, sehingga Tian Giok dapat tiba di atas dengan selamat. Kemudian Bun Sem melompat turun dan naik lagi ke atas sambil memondong Tian Hwa yang tadi ditinggalkan di bawah ketika ia menolong Tian Giok melompat ke atas. Melihat Lam Hai Lomo, Pat Jiu Giamong dan Sem Tohut, Bun Sem tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Ia maju berlutut di depan Mobin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su yang hanya memandang dengan metel, terharu, tetapi tidak mengeluarkan sepatah katapun. Adapun Mobin Sien Kun bahkan membuang muka. Akan tetapi Bun Sem tidak merasa tersinggung, bahkan dengan tenang pemuda ini berdiri lagi lalu menghadapi tiga orang lawan itu. Sambil tersenyum menyindir Bun Sem berkata, Hiat Giupai benar-benar berdarah tangannya. Orang-orang tua Budiman dan mulia dari Oe Iksan dan Sian Hwa Asan terlampau tinggi untuk beradu tangan dengan tangan kalian yang berdarah. Marilah hadapi aku, kita sama-sama bertangan darah, katanya dengan suara tenang dan tabah. Melihat munculnya pemuda ini, Pat Jiu Giamong merasa terkejut dan juga gelisah. Pemuda ini telah memiliki kepandayan hebat, terbukti pula dari caranya tadi melompat ke atas sambil memondong putri bucuci atau bekas muridnya itu dan ternyata bahwa pemuda itu telah dapat menolong Tian Giok pula. Orang muda si Song. Kau tak berhak datang ke tempat ini. Ini adalah pertemuan pibu antara lima besar dan kau bukan seorang murid dari kelimanya. Kau orang luar mana boleh mencampuri urusan kami. Kau pergilah, kelak kalau urusan ini sudah beres, boleh saja kau datang kepada kami untuk menantang pibu Bun Sem tertawa. Justeru dalam hal inilah kasalah besar, Yung Go An Su Wee. Kau keliru kalau bilang bahwa aku adalah orang luar, karena aku datang mewakili suhu, mau tak mau, Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su memandang ke arah pemuda itu. Kedua orang tua ini tahu bahwa Bun Sem kini nampak maju kepandainya, tetapi bagaimana pemuda ini akan sanggup menghadapi seorang di antara tiga lawan yang lebih tinggi tingkatnya itu siapa suhumu siapa saja yang mau mengaku murid padaku, jawab Bun Sem sambil mengerling ke arah Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su. Pat Jiu Giamong hendak bertanya kepada Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su, karena ia pun telah mendengar bahwa Bun Sem tidak diakui lagi oleh kedua orang gurunya ini. Ia mendengar dari para penyelidiknya yang mempunyai banyak sekali kaki tangannya di mana-mana. Akan tetapi sebelum ia membuka mulut, ia telah didahului oleh Sem Tohut. Hwesho dari Tibet ini melihat kesempatan baik. Sebetulnya, untuk menghadapi Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun, ia tidak takut. Akan tetapi setelah sekarang bertambah seorang lawan yang menantang, mengapa ia tidak memilih yang paling lemah? Kalau dibandingkan dengan Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su tentu saja pemuda ini jauh lebih ringan untuk dihadapi. Lim Go An Sui, biarlah aku yang menghadapi bocah hijau ini. Kalau tidak diberi rasa, dia akan menjadi besar kepala dan tidak baik untuk anak muda jika berkepala besar. Sambil berkata demikian, Sem Tohut menyerang Bun Sem dengan Kim Lyong Pang. Toya yang panjang dan berat ini mengeluarkan suara angin menyambar ketika Mi mukul ke arah kepala Bun Sem. Kalau mengenai kepala, tak dapat disangsikan lagi tentu akan remuk, karena dalam pukulan ini terkandung tenaga cukup keras dan kuat dapat menghancurkan batu karang. Hati-hati, Koko Sien Hwa berseru dan gadis ini berdiri agak jauh dari pertempuran itu. Jangan khawatir, moi-moi kata Bun Sem sambil mengelak dengan seketika, menggerakkan kepalanya, sehingga Toya itu menyambar lewat. Serangan Toya itu disusul dengan sambaran kebutan yang ujungnya menotok jalan darah di iga kanan Bun Sem, akan tetapi pemuda ini tanpa mengelak lalu menyentil dengan jari telunjuknya ke arah ujung kebutan itu. Kering terdengar suara nyaring seakan-akan orang memetik senar yang kim, semacam alat musik bersenar, dan bukan main targetnya Sem Tauhut ketika melihat ujung kebutannya telah putus. Bun Sem ternyata memergunakan ilmu silat T.E. Choan Liu Kun Huat yang gerakannya demikian aneh dan liai, sehingga semua tokoh yang berada di situ tidak dapat mengenal ilmu silat apakah yang dipergunakan oleh pemuda itu. Pertempuran berjalan makin hebat dan biarpun Sem Tauhut memegang dua macam senjata, namun menghadapi pemuda ini yang bersilat tangan kosong. Dengan care yang amat luar biasa, ia menjadi pening juga. Tubuhnya terlalu tinggi dan gemuk, sehingga gerakannya yang harus cepat untuk mengimbangi gerakan Bun Sem itu membuatnya lekas merasa lelah. Makin lama, gerakan Toyanya menjadi makin lambat dan tiba-tiba sambil berseru keras, Bun Sem berhasil merampas kebutannya. Pemuda ini lalu memainkan kebutannya seperti orang memainkan pedang dan hasilnya luar biasa sekali. Hudik Tim, kebutan, itu menyambar dan mengeluarkan cahaya mengurung gerakan Toya dari lawannya. Sem Tauhut merasa seakan-akan ia dikurung oleh enam orang yang memainkan Hudik Tim sama liai dan sama anehnya. Inilah ilmu silat enam ilmu pedang lingkaran bumi yang dipelajari oleh Bun Sem dari Butekiamong. Menggelindinglah kau turun tiba-tiba terdengar suara Bun Sem dari dalam gulungan sinar kebutan dan disusul oleh peki kesakitan dari Sem Tauhut. Kemudian nampak tubuhnya yang gemuk itu betul saja menggelinding turun dari batu karang itu. Orang-orang yang berada di bawah segera menyambut dan menolongnya dan hosio gemuk itu hanya dapat mengaduh-aduh, karena biarpun ia tidak terluka hebat yang membahayakan nyawanya, akan tetapi tendangan dari Bun Sem tadi tepat sekali mengenai sambungan lututnya, sehingga sambungan itu terlepas. Juga kepalanya yang gundul beradu dengan batu-batu karang, sehingga biarpun ia kebal, namun tetap saja kulitnya rusak dan berdarah. Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Shin kun saling memandauk dengan heran. Bagaimana bekas murid mereka itu bisa begitu lihai? Adapun Bun Sem kini menghadapi Lan Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong sambil tersenyum. Sekarang, giliran siapakah yang hendak memamerkan kepada ayahnya di sini tantangnya. Pada saat itu, udara yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan mendung berkumpul menutupi matahari. Juga pada waktu itu, musim hujan telah tiba dan di bagian barat telah turun hujan lebat berhari-hari lamanya. Udara yang mulai mendung ini disusul oleh suara bergemuruh dan nampak orang-orang yang berada di bawah, yakni Kuai Kaujit Him dan beberapa orang anggota Hiat Jiu Pai berteriak-teriak ketakutan dan semua berlari naik ke atas batu karang. Ketika semua orang memandang, ternyata bahwa dari sebelah hulu sungai air mengalir dengan dasyatnya, datang bergelombang besar sekali. Air bah mulai datang. Keadaan menjadi kalang kabut. Tangkap dua orang muda itu Senjin Sian Su memberi perintah dan Kuai Kaujit Him bersama kawan-kawannya lalu menubruk maju dan mengeroyok Sian Hwe dan Tian Giyo yang berdiri agak bawah dari batu karang itu. Kedua orang muda ini melawan, akan tetapi mereka bukan tandingan Kuai Kaujit Him dan kawan-kawannya, maka sebentar saja mereka berdua terdesak hebat. Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su berseru keras dan tubuh mereka menyambar ke arah para pengeroyok itu. Terdengar teriakan-teriakan keras dan beberapa orang pengeroyok terlempar masuk ke dalam sungai, ditelan ombak yang sudah bergulung-gulung mendatang. Yang lain melihat ini, mundur dan turun kembali, akan tetapi mereka disambut oleh air yang mulai meningkat naik dan merendam batu karang di bagian bawah. Mereka menjadi serba salah dan saking gugupnya, banyak yang terpeleset di atas batu karang licin itu dan terjebur ke dalam sungai. Makin hebat datangnya air dan batu karang itu diterjang sampai bergoyang-goyang dan beberapa orang yang masih kebingungan itu tak dapat mempertahankan kedua kakinya, lalu terlempar dan jatuh pula ditelan ombak. Bunsem melompat cepat dan sekali tangkap saja ia sudah dapat memondong tubuh Sien Hwa. Koko, kau tolong Tian Giok tiba-tiba Sien Hwa berkata. Ternyata bahwa biarpun telah memiliki kepandayan tinggi, Tian Giok tak dapat mempertahankan diri di atas batu karang licin yang bergoyang-goyang dan ia pun terjungkal. Akan tetapi, pemuda ini masih sempat memegangi pinggiran jurang batu karang dan tubuhnya tergantung di pinggir jurang. Bunsem cepat melepaskan Sien Hwa dan menyuruh gadis itu berjongkok agar tidak terlempar, lalu ia merayap di atas batu karang yang licin sekali mendekati jurang. Sien Hwa memandang dengan hati bergebar. Ia maklum bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Bunsem itu berbahaya sekali, karena sekali saja terpeleset, tentu pemuda ini akan tercebur dalam sungai pula dan kalau hal itu terjadi, jangan harap Bunsem akan dapat menyelamatkan diri. Koko, kau hati-hatilah, katanya dan suara ini membuat Mo Bin Sien Kun dan Kim Kong Tai Su menjadi pelu. Mereka juga terbaru sekali melihat pemelaan Bunsem kepada Tian Giok dan sedikit demi sedikit kemarahan mereka terhadap Bunsem menipis. Akhirnya Bunsem berhasil memegang tangan Tian Giok yang telah berdarah karena batu-batu karang yang tajam itu melukai kulit telapak tangannya, lalu Bunsem menarik tubuh pemuda itu ke atas. Berpeganglah rat-rat, Tian Giok katanya dan setelah tubuh pemuda yang ditolongnya itu berada di atas, ia lalu memondongnya dan melompat ke tengah batu karang yang kini sudah miring. Terima kasih, Bunsem. Dua kali kau menyelamatkan jiwaku, kata Tian Giok terharu. Belum cukup untuk menebus dosaku terhadap adik dan ayahmu, jawab Bunsem. Pada saat itu, Sian Hwa memekik. Dari belakang menyambar sebatang tongkat dan ternyata secara curang sekali Lian Hai Lomo telah menyerang Bunsem yang berdiri membelakanginya. Curang kau, bangsa tua Kim Kong Tai Su memakis sambil melompat dan menangkis sambaran tongkat itu dengan pedang Kim Kong Kiam yang sudah dipegangnya. Terang Kim Kong Tai Su merasakan tangannya tergetar dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan. Dalam hal tenaga, ia tidak kalah oleh Lian Hai Lomo, akan tetapi kedudukannya tadi kalah oleh lawannya dan ia menangkis dalam keadaan miring, maka tentu saja ia hampir mendapat celaka. Sementara itu, Pat Jiu Giam Mong juga tidak tinggal diam dan mengirim pukulan dengan tangannya yang didorongkan ke arah punggung Kim Kong Tai Su. Kim Kong Tai Su terkejut sekali merasakan datangnya sambaran angin pukulan yang dasyat, ia cepat sekali menangkis dengan mengebutkan ujung lengan bajunya. Akan tetapi, masih saja ia terdorong dan kakek ini jatuh terguling. Baiknya Mo Bin Sin Kun melihat keadaan yang berbahaya ini, cepat melompat lalu menyambar lengan Kim Kong Tai Su yang segera melompat berdiri lagi dengan wajah merah. Tua Bang Kacurang Bun Sem telah melompat menghadapi Lian Hai Lomo dan Pat Jiu Giam Mong, tidak malukah kalian? Kalau memang kalian ada kepandayan, ayo hadapi aku. Aku tantang kalian. Dengar baik-baik. Aku Song Bun Sem, orang yang tidak ternama, yang masih bodoh dan hijau, aku menantang pibu kepada Lian Hai Lomo Sen Jin Sian Su dan Pat Jiu Giam Mong Lim Po Soan. Beranikah kalian, atau takutkah menghadapi aku bukan main marahnya kedua orang kakek itu mendengar tantangan hebat ini? Wajah mereka sampai menjadi pucat saking menahan marahnya. Bocah sombong. Kau kira kepandayanmu sudah paling tinggi Lian Hai Lomo membentak? Hem, aku tidak mau membunuh seorang tidak ternama. Kau bukan murid Kim Kong Tai Su, tidak diakui pula oleh Mobin Sien Kun. Kan tidak berhak mencampuri pibu ini celah Pat Jiu Giam Mong. Bodoh Bun Sem berkata. Tak dapat mendugakah kau, Lim Go An Su Wee? Ternyata kau hanya pandai mengatur siasat perang untuk menipu barisan musuh yang lebih kuat secara curang saja. Ketahuilah, aku datang sebagai wakil dari Butek Giam Mong, karena aku adalah muridnya. Tahu mendengar ini, semua orang melengak terheran-heran. Pantas saja anak ini demikian gagah dan lihai. Karena tiada. Waktu lagi untuk banyak bertanya tentang Butek Giam Mong, maka Pat Jiu Giam Mong yang cerdik segera berkata, Aha, tidak taunya orang gila itu masih ada dan telah mengirim muridnya. Bagus, kau tadi menantang ibu. Baik, turunlah kita mencoba ilmu tangan kosong. Beranikah kau menyambutnya memang Pat Jiu Giam Mong cerdik? Ia tahu bahwa kelihatan Butek Giam Mong, seperti dapat dimengerti dari julukannya yang berarti Raja Pedang tanpa tandingan, adalah dalam ilmu pedang. Maka sengaja ia mengajak bertanding dengan tangan kosong, karena ia mempunyai ilmu pukulan Tiat Mokeng yang lihai, yang dapat merobohkan lawan dengan angin pukulannya dari jarak jauh. Tentu saja berani, siapa takut kepadamu jawab Bunsem, Pat Jiu Giam Mong lalu memasang kuda-kuda dan karena ia ingin cepat-cepat merobohkan lawannya yang muda ini, begitu bergebrak ia telah menjalankan pukulan Tiat Mokeng. Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sin pun terkejut sekali. Dua orang ini mengerti akan muslihat dari Pat Jiu Giam Mong, maka mereka memandang dengan penuh kekhawatiran. Akan tetapi, Mo Bin Sin kun berbisik kepada Kim Kong Tai Su, tak perlu khawatir, dia telah mempelajari Soan Hang Pelek Jiu dari aku dan ditambah dengan kepandainya Tai Lek Kim Kong Jiu darimu, kurasa dia takkan kalah. Kim Kong Tai Su mengangguk-angguk menyatakan setuju dan ia menjadi agak lega. Keduanya memandang dengan penuh perhatian, juga bersiap-siap untuk mencegah. Lam Hai Lomo menggunakan kecurangan. Adapun Tian Giok dan Sian Hwa memandang ke arah Bun Sen, Tian Giok dengan penuh kekaguman, Sian Hwa dengan bangga dan juga khawatir. Akan tetapi setelah pertempuran dimulai, tidak saja Sian Hwa yang menjadi khawatir, bahkan Mo Bin Sin kun dan Kim Kong Tai Su menjadi gelisah sekali. Ternyata bahwa Bun Sen sama sekali tidak mempergunakan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu atau Tai Lek Kim Kong Jiu untuk menghadapi serangan-serangan Tiap Mo Kang dari Pec Jiu Giamong. Malaikat maut tangan 8 ini mulai penyerangannya dengan pukulan Tiap Mo Kang, dengan tubuh agak direndahkan kemudian kedua tangannya mendorong ke depan sambil mengeluarkan seruan keras. Biarpun Sian Hwa dan Tian Giok berdiri jauh, masih juga dua orang muda ini merasai angin pukulan, sehingga mereka cepat mengerahkan Lek Kang untuk menahan angin ini. Bun Sen menghadapi pukulan maut ini dengan menggunakan kelincahan ginkangnya yang luar biasa. Ia pun membalas serangan lawan, tetapi ia menggunakan ilmu pukulan yang ia pelajari dari Butek Tiap Mo Kang. Mana bisa ia menghadapi lawan yang menggunakan ilmu pukulan Lek Kang dari jauh dengan ilmu silat ini, karena sebelum pukulannya mendekat lawannya kembali telah melancarkan pukulan hebat dari Tiap Mo Kang. Melihat keadaan lawannya, Pat Jiu Giamong menjadi gembira sekali dan ia menyerang terus bertubi-tubi sambil bersilat dengan ilmu silat Pat Kua Jiu Huat dan mengerahkan pukulan Tiap Mo Kang. Bun Sen terdesak terus dan mengelap ke sana kemari, lincah sekali akan tetapi terdesak Tian Giok melihat pula keadaan ini dan tak tertahan pula ia berseru. Bun Sen, pergunakan soan Hang Pelek Jiu Mo Bin Sen Kun mengangguk-angguk dan senang mendengar kecerdikan muridnya ini. Ia sendiri merasa malu untuk memberitahu Bun Sen, karena hal ini akan dianggap curang oleh Pat Jiu Giamong. Akan tetapi alangkah pilunya hati wanita perkasa ini ketika mendengar Bun Sen menjawab. Dan Giok, aku tidak berani melanggar larangan gurumu, Mo Bin Sen Kun merasa betapa matanya menjadi panas dan hampir saja dua titik air matu yang telah mengembang di pelukuk matanya mengalir turun kalau tidak ditahan-tahannya. Bukan main keras dan setia hati Bun Sen, sehingga di dalam keadaan terdesak oleh bahaya maut itu, pemuda ini tidak mau melanggar larangannya yang dulu diucapkan dalam kemarahannya ketika Bun Sen menolak ikatan jodohnya dengan Lan Giok. Sementara itu, sebuah serangan dari Pat Jiu Giamong akhirnya mengenai pundak Bun Sen. Hebat sekali pukulan ini karena dilakukan dari jarak yang tidak seberapa jauh dan ketika itu tubuh Bun Sen masih dalam keadaan melompat, sehingga tubuh pemuda ini terpental dan jatuh bergulingan di atas batu karang yang keras dan kasar. Koko Sian Hwa memekik dan melompat ke arah suaminya akan tetapi Pat Jiu Giamong mendorongnya dan berseru, Pergi kau, perempuan hina terkena dorongan ini, Sian Hwa roboh pula tar guling-guling. Baiknya Tian Giok berada di dekatnya maka pemuda ini dapat menangkap tangannya, sehingga gadis itu tidak terdorong. Pat Jiu Giamong mengejar Bun Sen dan mengirim pukulan lagi yang mengenai punggung pemuda itu. Akan tetapi, biarpun merasa sakit sekali, Bun Sen masih keburu mengerahkan lewekangnya dan mencegah pukulan ini melukai tubuh bagian dalam. Ia tidak memperdulikan keadaannya sendiri, bahkan berseru kepada Sian Hwa, Sian Moi, jangan kau ikut campur dan... Akan tetapi ia terpaksa menghentikan seruannya ketika Pat Jiu Giamong memukul lagi, kini dengan tenaga Tiat Mokeng sepenuhnya dan pukulan ditujukan ke arah kepala Bun Sen. Pemuda ini cepat melompat ke pinggir sambil menangkis dengan anginnya. Tetap saja ia terdorong dan kembali ia roboh. Lim Go An Wei, jangan membunuh suamiku Sian Hwa menjerit dan hendak memerontak dan pegangan Tian Giok. Akan tetapi pemuda ini memegang lengannya rat-rat karena ia maklum bahwa kalau dilepas, nyawa Sian Hwa berada dalam bahaya. Sian Hwa, jangan kau khawatir Bun Sen masih dapat berseru dan pemuda yang memiliki ginkang tinggi ini masih sempat mengelak dari sebuah pukulan susulan. Pat Jiu Giamong merasa heran dan penasaran sekali. Biasanya, sekali pukulannya mengenai lawan, pasti lawan itu akan roboh binasa, ia merasa heran menghadapi ilmu silat pemuda ini dan kalau ia tidak mempergunakan Tiat Mokeng, agaknya ilmu silatnya Pat Kwa Jiu Hwa takkan berdaya menghadapi ilmu silat Bun Sen. Bun Sen, kau adalah muridku, siapa melarang kau mempergunakan Soan Hang Pelek Jin Hwa tiba-tiba terdengar suara Mo Bin Sien Kun yang nyaring, disusul oleh suara Kim Kong Tai Su. Bun Sen muridku, apakah kau sudah lupa untuk mempergunakan Tai Lek Kim Kong Jiu, bukan main girangnya hati Bun Sen mendengar ucapan-ucapan kedua orang tua ini. Terima kasih, sutai dan suhu. Teocu pasti tidak lupa, kemudian, dengan semangat baru, ia menghadapi Pat Jiu Giamong. Ketika jenderal ini memukulnya dengan Tiat Mokeng lagi, Bun Sen mengerahkan tenaga dalam dan mendorong pula dengan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu untuk menangkis. Hebat pertemuan dua tenaga ini. Pat Jiu Giamong terkempur kuda-kudanya dan melangkah mundur dua tindak, juga Bun Sen melangkah mundur tiga tindak. Biarpun masih kalah sedikit tenaganya, namun kini Bun Sen dapat menghadapi lawannya secara keras lawan kerai, tidak seperti tadi yang harus main kelit. Ia membalas dan kini ia memukul dengan tenaga Tai Lek Kim Kong Jiu. Pertempuran makin hebat dan kini Bun Sen mulai mendesak lawannya. Hal ini adalah karena pemuda ini memainkan ilmu silat T.E. Choan Lyok Jiu Huat dan mempergunakan tenaga Tai Lek Kim Kong Jiu dan Soan Hang Pelek Jiu berganti-ganti. Dalam hal tenaga ia boleh kalah sedikit akan tetapi dalam ilmu silat ia menang banyak, maka sebentar saja Pat Jiu Giamong telah termasuk dalam kurungan ilmu silat enam lingkaran bumi itu. Pat Jiu Giamong, kau harus menyusu Su Heng dan adik Lan Giyok kata Bun Sen dan pemuda ini menyerang makin gencar, sebuah pukulannya dengan tenaga Soan Hang Pelek Jiu dapat memasuki perut lawannya. Pat Jiu Giamong menjerit dan tubuhnya yang besar itu menggelundung, terus tak dapat direm lagi sampai terguling ke dalam jurang dan disambut oleh gelombang air sungai Huan Ho. Lam Hai Lomo menjadi pucat melihat Su Tengnya tewas. Ia lalu memegang tongkat tularnya dan menghampiri Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun. Marilah kita habiskan pertempuran ini. Majulah seorang di antara kalian, aku sudah siap. Akan tetapi, Bun Sen cepat melompat menghadapinya dan berkata, Lam Hai Lomo, ada muridnya di sini untuk apa kedua orang guruku yang mulia mesti turun tangan sendiri? Untuk memukul anjing tak perlu memakai pedang pusaka. Dengan kata-kata itu, ia maksudkan bahwa untuk menghadapi Lam Hai Lomo tak perlu orang-orang yang mulia seperti Kim Kong Tai Su dan Mo Bin Sien Kun turun tangan sendiri. Bun Sem, dia lihai sekali, biar aku yang menghadapinya, kata Kim Kong Tai Su, akan tetapi Bun Sem tersenyum dan berkata, biarlah, suhu. Butek Tiamong sudah memberitahu kepada Teo Chu bagaimana harus menghadapi manusia siluman ini, Bun Sem, kau baik sekali, kata Kim Kong Tai Su terharu. Kemudian kakek ini lalu menyerahkan pedang Kim Kong Kiam kepada muridnya. Melihat pedang ini, bercahaya muka Bun Sen. Ia menerima pedang itu dengan kedua tangan dan mencium pedang itu, kemudian sambil tersenyum-senyum ia menghadapi Lam Hai Lomo Sen Jin Sien Su. Lam Hai Lomo, kejahatanmu sudah melewati takaran, sekaranglah saatnya kau harus menebus dosa katanya. Bocah sombong, kau kira akan dapat memenangkan Lam Hai Lomo? Ha, 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 sambil tertawa-tawa, Lam Hai Lomo lalu mulai menyerang. Suara ketawa ayah tadi aneh sekali, karena anehnya, sehingga Sian Hwa dan Tian Giok memakan sesuatu pengaruh yang membuat mereka hampir-hampir ikut tertawa. Melihat ini, Sian Hwa yang sudah tahu akan kelihayan bekas supeknya, lalu berlari mendekati Kim Kong Tai Su untuk menyuruh kakek ini menolong Bun Sen. Locian PWE, mohonka sudi mencegahnya dia suamiku, bagaimana dia dapat melawan Lam Hai Lomo? Bagaimana kalau dia sampai celaka akan tetapi, Kim Kong Tai Su tidak menjawab dan ketika Sian Hwa memandang, ternyata kakek tua ini berdiri dengan sepasang lengan bersedakap dan mat meram. Mobin Sien Kun memberi isyarat agar Sian Hwa jangan mengganggu Kim Kong Tai Su dan menyuruh gadis itu mendekat. Setelah dekat, ia katakan perlahan-lahan, tidak kau liatkah bahwa Kim Kong Tai Su tengah membantu Bun Sen? Kalau Bun Sen menandingi ilmu silat Lam Hai Lomo, adalah Kim Kong Tai Su menghadapi ilmu hitam yang dikeluarkannya baru. Kau taulah sekarang Sian Hwa bahwa Lam Hai Lomo maju menyerang Bun Sen sambil menyebarkan ilmu hitam dan Kim Kong Tai Su kini sedang menolak pengaruh ilmu hitam itu untuk membantu Bun Sen? Maka ia hanya berdiri dan menonton dengan metel, terbelalak dan hati bergebar. Jadikah sudah menjadi istrinya? Tanya Mobin Sien Kun dengan suara lembut, akan tetapi matanya masih tetap mengikati jalannya pertandingan antara Bun Sen dan Lam Hai Lomo. Merah muka Sian Hwa. Kami berdua sudah melakukan upacara pernikahan, akan tetapi, kami telah bersumpah untuk menjadi suami istri dalam batin saja, Sian Hwa merasa perlu mengadakan pengakuan ini untuk meredakan kebencian atau kemarahan orang-orang tua itu kepada suaminya. Mengapa begitu Mobin Sien Kun bertanya, suaranya kurang percaya. Untuk menghormat dan mengimbangi pengorbanan adik Lan Gio yang berhati mulia, kini Mobin Sien Kun menengok dan ia melihat betapa Sian Hwa memandang ke arah Bun Sen dengan metel basah, ia merasa terharu sekali dan lak terasa ia memegang tangan gadis itu. Betulkah itu tanyanya? Saya tak perlu membohong, Sutai. Kami telah bersumpah takkan menjadi suami istri dalam arti sedalam-dalamnya sebelum mendapat pengampunan dari Lan Gio, Mobin Sien Kun menekan telapak tangan gadis itu, kemudian melepaskan kembali dan mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa berkata sesuatu. Pada saat itu, pertempuran yang terjadi antara Bun Sen dan Lam Hai Lomo hebat sekali. Tubuh kakek itu dan tubuh Bun Sen sudah lenyap dari pandangan metu dan yang nampak hanyalah sinar yang bergulung-gulung dari dua senjata itu. Akan tetapi sinar kuning emas dari Kim Kong Kiam makin besar dan terpecah-pecah menjadi enam lingkaran yang aneh sekali. Ternyata bahwa Bun Sen tengah memainkan ilmu pedang enam lingkaran bumi yang istimewa sekali dan yang diciptakan oleh Butek Kiamong khusus untuk menghadapi tokoh-tokoh terbesar dari dunia persilatan. Kepandai An Bun Sen sudah demikian sempurnanya sehingga terdengar Mobin Sien Kun berkata, Andai kata Butek Kiamong sendiri berada di sini, belum tentu ia akan dapat memainkan pedang sedemikian hebatnya. Lam Hai Lomo Seng Jin Sien Su terdesak hebat. Dua kali ujung tongkatnya terbabat putus dan tongkat itu menjadi makin pendek saja. Keringatnya mulai mengucur deras dan napasnya sudah kembang kempis. Kim Kong, tua bangka. Kau curang berkali-kali Lam Hai Lomo berseru, karena ia tahu bahwa hanya Kim Kong Tai Su saja yang membuat ilmu sihirnya tidak mempan menghadapi Bun Sen, biarpun berkali-kali ia telah mengerahkan tenaga batinnya. Akan tetapi, Kim Kong Tai Su tidak menjawab, karena kakek yang sakti ini maklum bahwa sekali saja ia mengendurkan pengarah kekuatan batinnya untuk menolak ilmu sihir Lam Hai Lomo, akan celakalah Bun Sen. Akhirnya Bun Sen dapat mematahkan ilmu silat dan Lam Hai Lomo dan ketika Bun Sen memutar pedangnya dengan getaran yang mempunyai daya membetot, tongkat di tangan kakek itu melayang terlepas dari pegangan dan jatuh ke bawah batu karang, mengambang di atas air sungai. Tiba-tiba kelihatan gerakan di air itu dan muncul kepala yang bentuknya lonjong menyambar tongkat itu dan krak, sekali sambar tongkat iru remuk dan masuk ke dalam perut ikan liar itu. Melihat ini Lam Hai Lomo menjadi lemas dan pucat mukanya. Tiba-tiba ia menjatahkan diri berlutut dan menangis sambil mengeluh minta ampun. Memang hebat sekali kepandaian Lam Hai Lomo. Entah bagaimana, melihat dan mendengar kakek ini mengeluh dan minta-minta ampun, Bun Sen merasa kasihan sekali, menarik pedangnya dan menjauhkan diri, sama sekali tidak ingin mengganggu kakek itu lagi. Juga Tian Giok dan Sian Hwa tiba-tiba merasa kasihan dan bahkan Sian Hwa berkata dengan suara terharu, Koko, jangan kau ganggu dia. Bun Sen mengangguk-angguk dan menghampiri Sian Hwa yang terus diganding tangannya. Juga Kim Kong Tai Su yang sudah membuka matanya, menarik napas panjang dan berkata, Tian bersifat maha kasih, siapa sadar dan menyesal akan segala dosanya, pasti akan mendapat petunjuk ke arah jalan baik, akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan yang berkelebat ke hadapan Lam Hai Lomo yang masih berlutut dan Mo Bin Sin Kun telah berdiri di hadapan kakek itu. Siluman jahat, angkat mukamu dan lihatlah siapa aku Lam Hai Lomo mengangkat muka dan melihat Mo Bin Sin Kun, ia menangis lagi. Cui Kim, ampunkanlah aku, ampunkan aku seorang tua yang tak berdaya, yang sebatang kera, suaranya sungguh-sungguh menimbulkan keharuan dalam hati setiap pendengarnya, karena sesungguhnya, dalam kelakuan ini pun Lam Hai Lomo diperkuat oleh ilmu sihirnya. Ini pun merupakan semacam ilmu baginya untuk dapat meloloskan diri dari bahaya maut yang mengancamnya. Akan tetapi kali ini ia menghadapi Cui Kim atau Mo Bin Sin Kun orang yang dulu di waktu mudanya pernah menerima hinaan besar dan perlakuan sejahat-jahatnya dari dia, orang yang boleh dibilang sudah rusak hidupnya, sehinggalah menutupi muka dengan kedok buruk dan semua itu semata metu karena kejahatan Lam Hai Lomo. Kau masih berani menyebut nama Cui Kim? Lupa lagikah kau betapa kejinya kau dulu berbuat kepada Cui Kim? Dan kau masih mengharapkan ampun? Akan tetapi aku tidak sekejam kau. Aku tidak mau membunuhmu dengan tanganku sendiri, sungguhpun itu sudah menjadi. Haku. Nah, lekaslah kau pergi dari sini sambil berkata demikian, Mo Bin sebelum Masih Kun menendang tubuh Lam Hai Lomo yang sudah menjadi lemas karena lelahnya. Tubuh kakek itu melayang ke bawah dan terdengar suara air munkrat, disusul peki kakek itu. Hanya warna merah sedikit membayang di permukaan air ketika ikan liar yang tadi telah memakan tongkatnya, kini mengenyangkan perutnya yang tak pernah merasa puas itu dengan tubuh yang tinggal kulit dan tulang ini. Tamatlah riwayat Lam Hai Lomo yang di waktu hidupnya selalu melakukan hal-hal yang jahat belaka. Bun Sen berlutut di depan kedua orang bekas guru-gurunya itu. Semoga kau berbahagia dengan istrimu, Bun Sen. Dia seorang istri yang baik dan setia. Kau tidak salah pilih, kata Mo Bin Sin Kun. Adapun Kim Kong Tai Su, saking terharu dan girangnya melihat kemajuan Bun Sen lalu memeluk pemuda itu tanpa berkata sesuatu. Kemudian, mereka berhasil memanggil seorang nelayan yang datang dengan perahunya dan menyeberangkan mereka ke darat. Tian Gio ikut pulang dengan Mo Bin Sin Kun ke Sian Hwa San, sedangkan Kim Kong Tai Su kembali ke Oai San. Bun Sen bersama istrinya melanjutkan perjalanan, kemana? Terima kasih telah menonton!